4 hari dilaporkan hilang saat melaut nelayan asal desa Kumber, Pulau Banda, Maluku Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Tapanuli Selatan, seorang santriwati yang hanya terseret arus sungai Parasarniran akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Tim Sargabungan menemukan nelayan asal desa Kumber, Kecamatan, Pulau Banda, Kabupaten, Maluku Tengah setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Nelayan bernama La Saleh, 60 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar perairan Pulau Kumber, Bandanaira, Minggu Sore. Jasad korban dievakuasi oleh petugas penuju daratan pantai desa Kumber. Sebelumnya, La Saleh dilaporkan hilang ketika melaut di sekitar perairan Banda pada Kamis lalu. Ia dilaporkan hilang setelah nelayan setempat menemukan perahu korban terombang ambing tanpa awak. Tim Gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan menemukan Disra Novia Santriwati Pondok Pesantren Syekh Ahmad Bashir setelah penyisiran menggunakan perahu selama 3 hari. Korban ditemukan tewas di aliran sungai Batang Toru sekitar 20 km dari lokasi korban Hanyut. Sebelumnya, korban bersama 5 rekannya Hanyut terseret arus sungai Pasariran yang berada di desa Hapesongbaru, Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Jumat. Kala itu, korban dan rekannya tengah mandi di tepi sungai yang berada di lingkungan pesantren. Namun naas ketika mandi, air sungai tiba-tiba meluap hingga akhirnya menyeretkan 6 santriwati. Di Prabolinggo, Jawa Timur, seorang santri ditemukan tewas mengambang di sungai Rondodino pada minggu siang usai hilang selama 3 hari. Korban ditemukan pertama kali oleh warga saat mencuci baju di sungai tersebut. Tim sergabungan mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad korban. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang saat mandi di dam sungai Rondodino bersama 17 rekannya pada Jumat siang 3 Maret 2023 lalu. Kenebutan CNN Indonesia